selamat menikmati puji syukur kita penjatikan kaitan Allah SWT karena nikmatan keruniannya sehingga di pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian pagi edisi kali ini insya Allah kami menyertikan langsung kajian hari ini sunnah tarbawiyah bersama guru kita al-usatnafi zainuddin lc hafidhullah dan kami juga mengundang anda di kesempatan pagi hari ini untuk berinteraktif di sesetan jawab nanti silahkan bagi anda yang ingin bertanya jawab via telpon di 021 891 06135 dan 0811 900 7912 dan bagi anda yang ingin bertanya via whatsapp di 011 900 7913 dan kita akan sampai terlebih dahulu assalamualaikum usat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya usat sehat ya alhamdulillah alhamdulillah sehat sehat semoga Allah semoga Allah semoga Allah semoga berikan kelancaran dan kemudahan di acara kita hari ini baik pemirsa dimanapun anda berada kita akan simak simak teri di kesempatan pagi hari ini kepada usat kami persilahkan saya takut alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh innalhamdulillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'amalina mayyahbihillahu falamudillalah wa mayyudlilhu falahadiyalah asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh yakulu ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu taqallaha haqqa duqatihi walatamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd fa'inna asdaqal hadithi kitabullahu khairal haditha di muhammad sallallahu alaihi wasallam usharal umuri muhadathatuhah wa kulla muhadhasatin bid'ah wa kulla bid'atin zalalah wa kulla zalalatin finnar musalli wa nusallim ala manla nabiya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mentabiya bi'udah ila yaumin al-qah pemirsa dimanapun anda berada dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan kepada kita petunjuk Al-Quran As-Sunnah pada Al-Quran dan As-Sunnah kita mendasarkan tarbiyah Islamiyah kesempatan kali ini saya akan bahas sebuah bab yang ditulis oleh beliau Syed Al-Qahtani rahimahullah wa ta'ala di dalam buku beliau tarbiyah ala do'il kitab wa sunnah yang sebenarnya merupakan bab terakhir namun kita langsung kepada bab tersebut karena hubungan dengan apa yang kita bicarakan pada kajian yang sebelumnya yaitu pendidikan dengan pukulan yang edukatif di dalam syariat Islam diatur hukuman-hukuman syarai sanksi-sangsi syarai yang akan kita bawakan pada kesempatan kali ini sebagian besarnya harus dilakukan oleh Ulatul Amri yaitu para pimpinan yang menguasai untuk menjalankan pemenangnya dalam hukuman-hukuman syarai dan kita perlu memberikan pembahasan meskipun sangat singkat tentang hal itu untuk mengetahui bahwasannya Islam sangat perhatian di dalam menjaga din agama menjaga nafas jiwa menjaga nasab keturunan menjaga alb iaitu irb kehormatan menjaga akal akal dan juga menjaga mal iaitu harta Allah subhanahu wa ta'ala dengan menurunkan dinul Islam dan di dalamnya ada syariat yang berkaitan dengan hukuman-hukuman syarai atau masuk dalam kategori had hudud syarai yang tentunya ini lebih berkaitan dengan terbiat umat secara umum terbiat dalam pengertian yang besar yaitu bagaimana membawa manusia ke dalam kehidupan yang aman yang tenteram yang terjaga dari perbuatan-perbuatan kejahatan tindak-tindak pidana yang besar yang apabila dibiarkan akan sangat berpengaruh terhadap stabilitas berpengaruh terhadap kenyamanan hidup berpengaruh terhadap ketentraman di dalam bermasyarakat Al-Uqubat Ash-Syari'iyah hukuman-hukuman syari'i hakikatnya bertujuan untuk mengosongkan masyarakat dari perkara-perkara kejahatan dan apabila itu bisa ditegakkan maka tidak hanya pelaku yang kemudian mengambil pelajaran tetapi juga orang-orang yang berpikiran akan melakukan kejahatan-kejahatan dia akan mengoreksi diri dan melakukan introspeksi sebelum dia berani untuk bertindak jahat dan itulah yang dikehendaki di dalam syariat bahwa adanya Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan adanya penegakan terhadap hukum-hukum syari'i merupakan penegakan terhadap syariat yang lurus syariat yang penuh dengan rahmat kepada seluruh alam sebagaimana dikatakan fa'innallah yaza'ubil sultan ma'la yaza'ubil quran sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menegakkan hukum-hukumnya dengan sultan yaitu dengan sultan penguasa dengan pimpinan untuk efektif sehingga apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah benar-benar diimplementasikan di dalam kehidupan bermasyarakat kita ambil beberapa penjelasan tentang hal ini yang pertama yaitu hukuman yang disebut dengan Al-Hajru Al-Hakim yaitu memboikot yang tujuannya adalah menghentikan sebuah perbuatan yang bertentangan dengan syari yang dilakukan oleh seseorang hajar atau boikot adalah salah satu bentuk terbiat kepada umat manusia dan berbeda penerapannya antara satu orang dengan orang yang lain berdasarkan efektifitas yang akan dijalankan hal yang berkaitan dengan ini pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait saat tiga sahabat Nabi tidak ikut di dalam perang tabuk dan hadisnya sangat meshhur efektifitas dalam hajar ini jelas di dalam kejadian tersebut dan bisa jadi seseorang mendapatkan perlakuan yang berbeda karena pertimbangan apakah dengan hajar atau boikot itu seseorang akan kembali ke jalan yang lurus menjadari kesalahannya atau tidak sehingga dalam hal penerapan hajar ini dijaga beberapa ketentuan sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh para ulama melakukan boikot karena hak Allah subhanahu wa ta'ala adalah merupakan satu di antara hukuman-hukuman seri menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala dan apabila memang di satu kesempatan perlu dilakukan maka ada petunjuknya di dalam syariat sebagai contoh seorang yang terus menerus melakukan pelanggaran di dalam menebarkan ajaran-ajaran yang tidak dicontohkan oleh Nabi s.a.w. melakukan amalan-amalan bedah ketika dilihat bahwasannya perlu dilakukan boikot kepada orang tersebut yang diharapkan dia kembali dengan pertimbangan pertimbangan syari maka bisa dilakukan boikot sebaliknya mungkin satu dua kasus ketika dilakukan boikot justru tidak efektif namun lebih efektif apabila melaku pelanggaran syariat didekati dinasihati dan diberikan kesempatan baginya untuk melakukan muhasabah terhadap perbuatannya itu dan apabila ternyata itu lebih efektif maka tidak dilakukan hajar atau baikot namun dilakukan munasohah terhadap pelaku tersebut kemudian yang berikutnya ukubah yang dinamakan dengan ta'zir ta'zir adalah merupakan ukubah syariah hukuman syariah terhadap suatu tindak kejahatan atau bidana ya yang tidak tidak ada had untuk perbuatan tersebut tidak masuk di dalam perkara-perkara hudud di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala para ulama bersepakat bahwasanya ta'zir adalah perkara yang masyruk yang disyariatkan dalam setiap kemaksiatan yang tidak berhukum had maksiat bisa saja orang melakukan perkara yang haram atau meninggalkan perkara yang wajib seperti seorang yang minum khomer maka ada hatnya tetapi ada orang yang tidak sampai minum tetapi perlu mendapatkan sangsi syafri maka bisa dilakukan ta'zir kepadanya orang yang melakukan mausiat meninggalkan kewajiban atau melanggar sesuatu yang haram ya maka bisa diberikan kepadanya ta'zir tentu saya mengatakan tadi bahwasanya perkara-perkara yang kita bahas ini banyak berkaitan dengan Honang Wulatil Award yaitu para pimpinan ta'zir juga bermacam-macam bisa berupa perkataan yang benar-benar keras bisa juga ta'zir itu dengan seseorang ditahan bisa juga ta'zir itu dengan mengasingkan seseorang bisa juga ta'zir itu dengan beberapa pukulan orang meninggalkan kewajiban seperti meninggalkan sholat atau orang tidak menunaikan sebuah amanah yang seharusnya dia tunaikan kepada orang-orang yang berhak atau seorang yang tak kunjung membayar hutangnya padahal dia mampu melakukannya maka itu adalah beberapa pelanggaran syarih mausiyah yang mungkin bagi seorang hakim atau seorang qazi atau yang mempunyai wukunah apabila menjalankan hukum-hukum syarih maka menegakkan untuk pelakunya sebuah hukubah syarih yang dinamakan dengan ta'zir para ulama membahas saat ini dan membahas beberapa kaedah yang kaitannya dengan apabila ta'zir itu dalam bentuk pukulan misalnya bagaimana batasan-batasannya terjadi perbedaan di kalangan para ulama tetapi yang jelas apabila perbuatan-perbuatan tersebut semestinya ada hatnya di dalam syarih namun tidak benar-benar sampai kepada pelanggaran yang dimaksudkan untuk mendapatkan hat maka dilakukan kepadanya ta'zir dengan batasan yang tidak sampai kepada batasan hat itu demikian kurang lebih kesimpulan dari perbedaan ulama tentang batasan ta'zir tersebut seperti seperti orang melakukan pencurian tetapi tidak sampai kepada batas nisok yang dalam hukuman syarih ada hukuman potong tangan atau seorang melakukan perbuatan yang mengindikasikan akan minum khumar tetapi tidak sampai terbukti minum minuman keras maka dia bisa mendapatkan ta'zir ada pun hadis nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan janganlah seorang melakukan jembukan melebihi 10 kali kecuali apabila itu berada di dalam perkara yang masuk had diantara hududillah sebagian ulama telah menafsirkan bahwa yang dimaksudkan dengan perkara tersebut adalah bahwa seseorang yang melakukan hukuman berupa pukulan kaitannya dengan hak dirinya misalnya ada suami istri seorang suami mendapatkan istrinya yang tidak taat atau durhaga kemudian dia melakukan sebuah sanksi untuk memperbaikinya dengan cara darab atau memberikan pukulan atau seorang bapak kepada anaknya maka tidak boleh itu dilakukan apabila jumlahnya melebihi 10 kali ya pukulan karena ini disebut dengan jaladat fitadibar yaitu pukulan-pukulan dalam takdib atau hal-hal yang sifatnya memberikan edukasi untuk berhenti dari kesalahannya sebagaimana kita membahasnya dalam kajian yang lalu maka dengan penjelasan para ulama tentang ta'zir ini menjadikan kita mengetahui hikmah dimana hukubah syariyah hukuman-hukuman yang syarih itu memang ditetapkan agar tidak terjadi banyak pelanggaran jadi jenis yang kedua dalam hukubah syariyah yang sifatnya kuat dan dilakukan oleh pihak yang mempunyai wawanan untuk melakukannya adalah ta'zir kemudian yang ketiga mirsa yang dirahmati Allah adalah alkisos yaitu membalas sebuah kejahatan ya karena seseorang melakukan pembunuhan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syarih ya atau melakukan perbuatan melampaui batas dengan menghilangkan sebagian anggota badan orang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaykum al-kisos fil-qatala al-hirru bil-hirri wal-abdu bil-abdi wal-untha bil-untha wahai orang-orang yang beriman diwajibkan 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 atas kalian untuk menegakkan kisos dalam masalah pembunuhan al-hirru bil-hirri wal-abdu bil-abdi ila akhiril ayah kemudian Allah ta'ala juga berfirman ayat ini berkaitan dengan anggota badan mata dengan mata hidung dengan hidung telinga dengan telinga kemudian gigi dengan gigi dan berbagai luka yang bisa ditetapkan padanya kisos maka dilakukan kisos tentu ada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penderapan kisos ini yang pertama mengingatkan kembali bahwa itu dilakukan oleh ulatul amri para pimpinan yang mempunyai kekuasaan pemerintah bukan dilakukan oleh peribadi-peribadi kemudian hukum-hukum yang berkaitan dengannya yang dijelaskan oleh para fukuhak di dalam kita fikir kisos ini sering menjadi pembahasan di banyak kalangan namun Islam menetapkannya sebagai salah satu ukubah syariah dan kita mengimaninya bahwa apa yang dipilihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang terbaik dan akan mencapai kepada hikmah yang dituju sehingga Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan akan hakikatnya di dalam sebuah ayat Al-Quran walakum fil qisosi hayatu ya'ulil albab la'allakum tadda kun dan sesungguhnya dalam perkara kisos itu ada kehidupan wahai orang-orang yang berpikir semoga kalian bertakwa dengan benar-benar memikirkan bahwa kejahatan khususnya dalam bentuk pembunuhan harus dihentikan dengan sebenar-benarnya maka sejauh ini yang kita tahu dari hikmah ilahiyah dalam syariat ini dan juga pengalaman-pengalaman adalah dengan cara menegakkan kisos sehingga orang tidak berbudah-mudah di dalam melakukan atau berniat untuk melakukan kejahatan dan terutama adalah masalah pembunuhan kita dapatkan kita dapatkan bahwa hukuman-hukuman yang terkadang dijalankan pada pelanggaran-pelanggaran sampai bentuk pembunuhan dengan bentuk berada di sel tahanan dalam waktu yang lama atau bentuk hukuman-hukuman yang lain tidak efektif untuk menghentikan kejahatan berupa pembunuhan tetapi sebagai hanya semacam komparasi ketika sebagian negara seperti Saudi Arabia menegakkan kisos maka di dalam penelitian banyak akademisi ternyata bahwa kejahatan berupa pembunuhan sangat bisa ditekan dan prosentasenya jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang tidak menegakkan hukum tersebut hanya untuk kita sebagai seorang muslim menambah keyakinan dan keimanan bahwa apa yang dibilihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang terbaik dan agar kita juga berfikir bahwa untuk menghentikan kejahatan-kejahatan berupa pembunuhan memang harus ditegakkan hukuman yang benar-benar kuat sehingga orang merasa jera dengan kejahatan yang seperti itu apalagi misalnya terlalu banyak kasus-kasus yang terjadi baik dalam konflik-konflik beribadi atau bahkan konflik-konflik masyarakat apabila kita kembali kepada penegakan penegakan hukum yang seperti ini insyaallah masyarakat akan menjadi lebih aman dari kemungkinan-kemungkinan kejahatan sampai kepada bentuk pembunuhan wa ta'ala pemirsa yang dirahmati Allah kemudian yang keempat adalah had yang berkaitan dengan zina dan liwapa kita tahu bahwasanya zina adalah perbuatan yang sangat kecil seorang pemuda ketika di masa Rasul s.a.w. membayangkan tentang perbuatan hubungan lelaki dan perempuan meskipun tidak menikah atau zina itu sebagai sesuatu yang lumrah dia ingin bisa untuk melakukannya maka Rasul s.a.w. segera memberikan kepadanya sebuah alasan yang sangat bisa diterima Rasul s.a.w. mengatakan bagaimana kalau orang berzina terhadap ibumu tentu dia berteriak untuk menolaknya bagaimana kalau berzina kepada saudara perempuan bagaimana kalau berzina kepada bibimu terus Nabi s.a.w. meyakinkan sehingga pemuda ini meyakini kebenaran syariat Islam dan betapa Allah s.w.t menjaga kehormatan manusia menjaga kehormatan para wanita menjaga kehormatan orang-orang yang fitrahnya lurus dan menjaga semua manusia sesungguhnya dengan syariat tersebut perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat kecil kemudian perbuatan kecil yang lainnya adalah al-liwab yaitu hubungan sejenis lelaki dengan lelaki perempuan dengan perempuan ini lebih jahat dari perkara zina dan kita tahu bagaimana Allah s.w.t menghukum yang disebut dengan kaum Sodom yaitu mereka yang telah didakwahi dengan sebaik-baiknya oleh Nabi Lut alaihissalatu wassalam namun mereka tidak kunjung mengerti tentang perbuatan kecil itu dan akhirnya Allah berikan hukuman nah baik zina ataupun lewat secara singkat babila saya yang dirahmati Allah dari masa ke masa terjadi bahkan banyak juga kelompok-kelompok yang berada membela perbuatan kecil kecil zina dan juga lewat tentu hal ini adalah sebuah problem masyarakat yang harus dihentikan dan agama Allah subhanahu wa ta'ala Islam telah datang dengan syariat yang menghentikan itu kita tahu bagaimana dalam Islam kalau orang berzina dia itu sudah muhson sudah berkeluarga maka dia bisa dihukum dengan rajam atau dia ditegakkan padanya hukum rajam sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan syari'i yang harus dilakukan sebelum dilakukan hukuman tersebut Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ada pun seorang yang tidak muhson iaitu seorang pemuda seorang yang belum berkeluarga maka hukumannya di dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala adalah seratus kali campukan dan diasingkan satu tahun bagaimana penerapan hal itu masuk di dalam pembahasan para fukoha yang jelas gajian yang singkat ini membahas bahwa ada had untuk zina dan ada had untuk liwab ada pun liwab sebagaimana dikatakan di dalam hadis Abdullah Ibn Abbas dari Nabi salallahu alaihi wasallam beliau salallahu alaihi wasallam bersabda man wajad tumuhu ya'malu amala qawmin utin faqtulul fa'ila wal maf'ul abihi siapa yang kalian dapatkan beramal dengan perbuatan kaum lut maka hendaklah dihukum dengan qata yaitu dengan menewaskannya baik fa'il ataupun maf'ul ya atau al-a'la dan al-asfal yaitu subjeknya ataupun objeknya demikian secara keras Nabi salallahu alaihi wasallam memperingatkan sebab bahaya yang ditimbulkan dan kerusakan yang terjadi sudah cukup kita ambil ibrahnya dari kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengazab kaum lutuh ya puncak-puncak kerusakan yang terjadi dan setiap kali itu dilakukan oleh siapapun maka sesungguhnya itu adalah bagian dari bentuk-bentuk kerusakan yang apabila semakin dibiarkan akan semakin melibar wal-iyah biillah ya seperti yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka azab kemudian jenis yang kelima diantara ukubat syariah yang dilakukan dengan kekuatan dan perlu adanya penegakan dari mulatul umur atau pimpinan jika membahas terbiah umat secara umum dan bagaimana membawa manusia ke dalam kehidupan kosong dari kejahatan kejahatan dan kemahsiatan kemahsiatan yang besar selain syirik kufur ini kemahsiatan kemahsiatan dan dosa-dosa besar yang efek kerusokannya itu meluas yang kelima adalah haddul qadhaf yaitu had yang ditegakkan untuk seorang yang menunduh bersina kepada orang lain sementara tidak cukup bukti Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kehormatan dan menjaga agar orang tidak sampai berbuat berlebihan melampaui batas-batas kehormatan had qadhaf kita tahu tuduhan itu adalah zamanina jadah yaitu 80 campurkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran had untuk tuduhan atau qadhaf ini adalah 80 apabila seseorang yang melakukannya tidak mampu mendatangkan bukti yang cukup yaitu arba'atu syuhada lam yatu biarba'ati syuhada yaitu empat saksi maka seseorang yang melakukan tuduhan 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 zina ataupun tuduhan liwa dan tidak cukup bukti bisa membayangkan sehingga orang tidak bermudah-mudah untuk melakukan hal itu dan kita lihat pengirsa yang dirahmati Allah bagaimana Islam menjaga kehormatan terancam orang tersebut dengan zamanina jagah kemudian yang keenam minsa yang dirahmati Allah haddul khomer yaitu had yang ditegakkan untuk minum khomer orang menyebutnya sebagai perusak segalanya karena memang dalam istilah itu umul khabaif biangnya seluruh perkara-perkara yang buruk yaitu khomer karena pertimbangan waktu lebih dari saya yang dirahmati Allah secara singkat kita katakan bahwa had untuk minum khomer ini apabila terbukti antara 40 sampai 80 karena Umar r.a. pernah melakukan sampai 80 sementara Abu Bakar melakukan 40 cambukan Ali kadang melakukan 40 kadang sampai 80 tentu disini sebagian ulama menjelaskan bahwa yang wajib adalah 40 dan apabila seorang imam atau pimpinan atau yang berwenang melihat bisa dilakukan lebih dari itu agar berhenti dari perbuatan maka boleh dilakukan hingga 80 itu semuanya tidak lain adalah untuk menghentikan mereka yang terjerembab ke dalam Homer dan kita yakin bahwasannya Homer ini efeknya sangat banyak dan orang bisa melakukan berbagai kejahatan karena dalam keadaan mabuk dalam keadaan sudah tercemari oleh akibat dari dia minum Homer tersebut sehingga syariat Islam memberikan khusus had untuk para peminum Homer kemudian yang ketujuh jamaah yang dirahmati Allah adalah had pencurian dan yang kedelapan yang terakhir adalah had para perampok jalanan yang disebut dengan kutok ada pun kaitannya dengan mencuri disebutkan oleh para ulama bahwa pencurian yang artinya adalah melakukan kejahatan dengan mengambil harta yang terjaga yang bukan biliknya tidak ada subha di sana bahwa memang benar-benar dia tahu dan dia mengerti dan harga harta tersebut bukan biliknya dia mencurinya dengan syarat-syarat yang dijelaskan oleh para ulama misalnya memang harga harta itu terjaga kemudian sampai kepada rubuk dinar maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kemudian yang terakhir tadi saya katakan iaitu had untuk para kutak dan kita bisa lihat perinciannya di dalam juga kitab fikir yang jelas Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan innamā jazā'u alladhīna yuhāribun allaha wa rasūlahu wa yasāuna fil ardi fasādan an yuqattalū au yusallabū au tuqattā a'idihim wa arjuluhum min khilafin au yunfawu minal ardi dhalika lahum hizyum fi dunya walahum fil-akhirati azabun azim illa alladhīna tabu minqabaluh minqabli an takdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafūrun rahīm pemirsa yang dirahmati Allah dijelaskan oleh para ulama tentang ketentuan yang berkaitan dengan para putau tarik kalau mereka mengambil harta dan juga melakukan benar-benar pengambilan harta itu maka mereka itu diberikan dua hukuman yaitu al-qatlu wassal apabila mereka melakukan pembunuhan tidak mengambil harta maka dibalas dengan hukuman yang serupa apabila mereka mengambil harta dan tidak melakukan pembunuhan maka diberikan sanksi hukuman berupa dipotongnya bagian tangan dan bagian kaki secara berselisih yaitu kanan dan kirinya bila mereka ini melakukan horor menakut nakuti sementara mereka tidak mengambil harta merampas maka mereka itu diasingkan dari tempat tersebut dan perkara ini dibahas oleh para ulama kajian kita pada bagi hari ini hanya menampilkan bahwa ada hudud ukubah syariyah termasuk juga orang yang murtad dari agama Allah subhanahu wa ta'ala dan bahwasannya itu semuanya dibahas oleh para fukuhah dan jelas berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah sebagai bagian dari terbiah manusia secara umum dan bagaimana jika benar-benar sisi terbiah ini ingin mencapai kepada kehidupan yang baik yang aman dari kejahatan yang aman dari berbagai kerusakan sosial maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan agama Islam adalah agama yang menjaga jiwa menjaga harta menjaga nasab menjaga kehormatan dan menjaga akal semoga pemaparan yang singkat ini dan semoga juga ada kesempatan untuk kita membahas lebih rinci memberikan memberikan manfaat kepada kita dan seperti saya sampaikan di buka ini sengaja kita dahulukan karena ada hubungan yang jauh meskipun demikian dengan pembahasan yang sebelumnya tetapi ada di antara bentuk hukuman-hukuman dalam pendidikan yang sampai sekuat itu karena kita melihat sebagaimana dijelaskan oleh para ulama secara makro yaitu terbiah umat manusia semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dan barakah aku lupa lihat dan saya kembali ke studio Ahsan TV barakah Allah fikum nah jazakallah khairan di serta atas materi yang antum sampaikan di kesempatan pagi hari ini dan tiba-tiba saatnya untuk bertanya-jawab bagi Anda yang ingin bertanya kami persilahkan di 021 891 0635 dan 0811 900 7913 dan bagi Anda yang ingin bertanya-jawab bertanya di whatsapp di 0811 900 7913 baik Ustaz ada pertanyaan dari pesan singkat Assalamualaikum Ustaz mohon nasihatnya anak ibu rumah tangga bagaimana caranya menimbulkan rasa ikhlas dan dalam merawat anak-anak dan melayani suami terkadang istri merasa beban mengurus rumah tangga dan anak-anak dengan segala tingkah dan polanya istri merasa berat telah dan akhirnya sering marah-marah mohon nasihatnya Jazakallah jika dikatakan bahwa Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah pintu surga maka kita mengingat hadis nabi salallahu alaihi wassalam yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan ya untuk mereka para istri para ibu ya rasul salallahu alaihi wassalam menyebutkan ya orang siapa ya yang mentaati suaminya kemudian puasa kemudian sholat ya maka dia sesungguhnya sedang melakukan amalan-amalan yang apabila kelak berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan suaminya rizo terhadapnya maka akan dikatakan kepada dirinya udhuli aljannah min ayyi babin syikdi masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau kehendaki jadi keluarga adalah ladang kita utamanya bagi ibu rumah tangga untuk mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala memasuki pintu surga tersebut dari pintu yang kita kehendaki jadi ini adalah amalan yang sangat luar biasa nah tentu di dalam hal ini ada kepayahan kepayahan ada rasa capek disitulah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan besarnya pahala secara umum seluruh ibadah ketaatan membebani kita sebagai seorang manusia dari sisi manusiawinya dan disebut sebagai taklif pembebana ada yang membutuhkan pengorbanan harta ada yang membutuhkan bahkan pengorbanan begitu pula dengan ibu rumah tangga dia sedang berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara memberikan hak-hak suami dan juga hak-hak anak-anak kemudian kita perlu memanage memang kadang anak banyak ada yang bilang anak sedikit sama banyak sama aja burusnya tapi kadang juga memang faktanya anak banyak juga banyak yang harus kita tangani banyak masalah kadang kita sedang fokus terhadap satu anak anak-anak yang lain ter pengkale atau tidak sampai terpengkale tetapi kurang perhatian kita kepada mereka kemudian berefek sampai mungkin hak-hak suami juga terkena efeknya maka kita harus memanage dan sesungguhnya apabila kita amati bila bisa dijalankan hal-hal yang memang diatur di dalam agama kita insyaallah semua juga bisa berjalan dengan baik sebagai contoh anak yang harusnya bangun pagi hari maka dia harus bangun pagi hari anak yang seharusnya tidur tidak terlalu malam maka seharusnya dia tidak tidur terlalu malam maka siklus hariannya akan terpula dengan baik demikian pula akan berefek kepada pemenuhan hak-hak suami saya tidak akan mencontohkan banyak hal tetapi intinya adalah seorang ibu rumah tangga memang harus memahami karakter keluarganya kemudian dia berusaha untuk memanage waktu-waktunya kapan dia harus menggunakan kesempatan untuk masak kapan dia harus menggunakan kesempatan untuk mengontrol anak-anak yang jelas masing-masing keluarga mungkin punya karakteristik yang berbeda dan situlah kita harus pandai-pandai memanage sehingga kita tidak terlalu capek termasuk di dalam hal ini anak dan juga suami harus memahami bahwa seorang ibu juga mempunyai hak terutama adalah kalau dalam konteks ini adalah hak istirahat kapan ibu bisa beristirahat dengan baik dan kalau kita pelajari banyak hadis Nabi S.A.W. dakik secara teliti para ulama membahas sampai seorang suami ketika meminta haknya dari istri bagaimana mungkin itu akan terjadi dengan baik kalau kondisi pesikis istri juga dalam keadaan tidak baik ala kulihal kembali kepada apa yang saya katakan yaitu ketika sudah mengenali karakter keluarga maka berusaha diminis dengan baik semoga itu menjadi jalan keluar terima kasih atas jawabannya kemudian pertanyaan lagi dari pesan singkat ustaz izin bertanya apakah bisa atau sesuai syariat orang yang berzinahi atau memperkosa banyak wanita dihukum mati kemudian pertanyaan kedua anak diperintahkan sholat saat berusia 7 tahun ketika berusia 10 tahun dipukul ketika masih meninggalkan sholat pukulan seperti apakah yang dimaksud hadis ini jazakallah ada pun pertanyaan yang pertama hukum berzinah dengan hukum memperkosa berbeda namun saya tidak bisa menjawab perincian di dalam hal ini insyaallah mungkin kita menjawab pada kesempatan yang lain karena seorang yang melakukan satu kejahatan berupa memperkosa misalnya hukuman di dalam satu tempat atau satu negeri ketika tidak ditegakkan hukum syariat padanya tentu kita mengikut kewada aturan yang berlaku jadi saya tegaskan kembali bahwa tidak bisa hat-hat tadi dilakukan oleh pribadi pribadi tapi dilakukan oleh mereka yang mempunyai kebenaran dalam hal ini adalah pemerintahan pertanyaan yang kedua berkaitan dengan kukulan yang edukatif pembahasan tentang hal ini sudah kita bahas secara rinci di dalam dua pertemuan yang lalu pertemuan yang lalu dan pertemuan yang sebelumnya secara singkat saya katakan bahwasannya pukulan itu adalah alternatif terakhir artinya lebih dikedepankan keteladanan lebih dikedepankan pembiasaan dan nasihat kemudian pukulan tersebut harus memenuhi ketentuan ketentuan di dalam syariat sebagaimana diatur oleh fukoha misalnya tidak boleh dari 10 kali sebaiknya dilakukan tidak dihadapan umum kemudian alat pemukulnya ya bukan yang bisa melukai kemudian pukulannya juga tidak melukai kemudian apabila pukulan tersebut sampai 10 misalnya maka harus ada jeda misalnya setiap 3 kali berhenti dan seterusnya dan harus diyakini bahwa itu akan membuat jerah kemudian tidak dilakukan dengan emosi tetapi dengan harapan bahwasannya anak itu berubah karena kita sedang melakukan takdir wallah ta'ala alam baik terima kasih set kemudian ada penelepon yang masuk halo ya assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi barakatuh dengan siapa dimana ibu dengan ibu ros dari bungo ibu ros dari mana dari bungo ya silahkan ibu pertanyaannya assalamualaikum ustaz ya saya bertanya tentang sebuah amalan yang agung tadi saya dengar hadis itu mas hurskan seperti seorang wanita yang bisa dipanggil dari pintu surga dari semua pintu surga melakukan amalan ini dan ini antara lain berumah sangga adakah amalan yang lain yang bisa meraih pintu semua masuk dari arah pintu surga manapun selain dari amalan seorang yang seperti wanita yang di dalam hadis tadi kalau ada ada dalihnya koda rumah ada seorang perempuan yang belum berkesempatan untuk mempunyai rumah tangga saya punya kenalan juga beliau sudah wafat sebelum berkeluarga sementara beliau mapan di dalam segala hal seorang perempuan adakah wanita seperti itu amalan yang bisa dilakukan yang untuk meraih pintu surga yang bisa masuk dari arah mana saja kalau ada mohon dijelaskan kepada kami insyaallah bisa kami amalkan bagi yang ingin mengamalkan dan ingin meraih riba Allah begitu ustaz baik cukup ibu ya cukup syukran aduh wa'alaikum 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 silahkan aset nah alhamdulillah wa'alaikum alaikum disebutkan di dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pintu pintu surga delapan pintu surga kemudian masing-masing orang akan dipanggil dari pintu sesuai dengan amalan amalannya dikatakan kalau orang itu ahli sholat ya dari pintunya situ orang siapa yang apa namanya merupakan orang yang selalu melakukan siam maka demikian juga bab royan demikian juga dengan bab jihad dan seterusnya jadi amalan-amalan itu spesifik dilakukan oleh orang dan dikatakan ahli itu artinya orang tersebut memang banyak melakukan amalan-amalan tersebut misalnya dikatakan ahlusiyam ya berarti orang tersebut selain melakukan siam yang wajib dia memperbanyak puasa-puasa sunnah sehingga akan dipanggil dari pintu tersebut sampai Abu Bakar As-Siddiq RA bertanya kepada Rasul SAW ya Rasulullah kalau seorang dipanggil dari pintu yang dia amalannya seperti itu maka itu adalah balasan baginya apakah ada orang yang dipanggil dari seluruh pintu Abu Bakar As-Siddiq RA Allah Allah Maka Rasul SAW mengatakan bahwa aku berharap engkau adalah orang yang dipanggil dari pintu-pintu tersebut jadi tidak terbatas kepada satu amalan-amalan saja jadi orang itu dipanggil dari berbagai pintu karena amalan-amalannya oleh karenanya yang paling penting adalah bagaimana seseorang banyak melakukan amal soleh yang kedua apabila kita cenderung kepada satu amalan soleh tertentu di luar kewajiban misalnya banyak membaca Al-Quran itu kebaikan apabila dia cenderung untuk itu maka banyak-banyak membaca Al-Quran apabila dia cenderung untuk melakukan sholat maka banyak-banyak melakukan sholat apabila dia cenderung untuk banyak melakukan puasa maka lakukanlah puasa apabila dia cenderung untuk banyak berzikir maka lakukanlah zikir ada Ummu Hane R.A bertanya kepada Rasul S.A.W Ya Rasulullah saya ini sudah tua dan saya ini sudah lemah ajarkanlah kepadaku sebuah amalan yang aku bisa lakukan dengan aku duduk maka Rasulullah S.A.W menunjukkan katakanlah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar jadi masing-masing amalan punya keistibewaan dan masing-masing orang punya kejenderungan tertentu untuk memperbanyaknya ada orang yang lebih cenderung kepada Quran ada orang yang lebih cenderung kepada puasa ada orang yang lebih cenderung kepada fikir asal semuanya adalah perkara-perkara syarai maka lakukanlah dan insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala akan permudah kita selagi kita menjaga iman untuk masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala baik terima kasih set atas jawabannya untuk ibu rus semoga dapat bermanfaat dan sebelum kita tutup acara kita di pagi hari ini ada beberapa faidah mungkin yang bisa antum untuk pemirsa kesempatan pagi hari ini nah kaum muslimin kaum muslimat alhamdulillah kita sudah membahas tentang hikmah hukuman-hukuman syarai sekali lagi bahwa hudud yang masuk perkara-perkara dalam hudud Allah yang hukuman-hukuman syarainya ditentukan di dalam syariat maka penegakannya dilakukan oleh bulatul umur oleh pemerintah kita berharap bahwasannya kita sebagai seorang muslim siapapun apakah sebagai bagian dari pemerintahan atau orang yang di luar pemerintahan memahami tentang hikmah yang begitu besar dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan kita meyakini itu dan kita berusaha mendidik semua untuk bisa kembali kepada kitab Allah dan sunnah rasulnya s.a.w. bila kembali pada Al-Quran dan Al-Sunnah bukan berarti masyarakat itu akan nol dari kejahatan akan nol dari kemungkaran tetapi kemungkaran dan kejahatan yang terjadi itu menjadi sesuatu yang sangat sedikit dan menjadi sesuatu yang secara bersama-sama ditempatkan pada tempatnya untuk dihilangkan dengan menegakkan Amar Ma'ruf Nahi mungkar apa yang terjadi di masa Rasulullah apa yang terjadi di masa Abu Bakar apa yang terjadi di masa Ali ya tetap saja ada kejahatan-kejahatan itu ada kemungkaran-kemungkaran itu tetapi sangat sedikit dan ditegakkan padanya hukum Allah sehingga masyarakat berada di dalam kenyamanan ketenteraman dan terjaga apa yang harus dijaga baik berkaitan dengan kehormatan harta akal jiwa dan juga apa yang harus dijaga yaitu hakima Allah subhanahu wa ta'ala aku luka lihat subhanakallah ma bihamdika ashadu alla ilaha ila anta astagfirullah wa al-tuhu ilai kembali ke studio aslan tv barakallahu wafi khabar baik pemirsa dimanapun anda berada telah selesai sudah kanjian kita di pagi hari ini di sesi materi dan tanyaan jawab yang beliau sampaikan kesempatan pagi hari ini kami ucapkan jazakallah kepada usat atas waktu untuk menyampaikan kajian di pagi hari ini dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi antar masyad baik dan kepada para pemirsa dimanapun anda berada kami juga mengucapkan jazakallah kepada anda semua atas partisipasi dan dukungan anda dan juga bagi anda yang bertanya biar pesan singkat dan juga melalui telepon kami ucapkan jazakallah dan mohon maaf karena terbatas waktu belum semua pertanyaan dapat kami ajukan baik selanjutnya kami undur diri dari ruang dengera anda dan kami hadirkan kembali tilawah al-quran dan jidah-jidah berikut ini subhanahu bihan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh